Tentang job cowok Seperti yang saya selalu ingatkan Job cowok hati-hati di luar sana banyak penipuan Dan ternyata Job cowok itu memiliki Group Group merikut TKL Disini tertuliskan Group BMI Teman-teman yang minat silahkan hubungi Jadi mereka itu memiliki grup WA Yang pengikutnya sangat banyak sekali Dan kalau saya secara pribadi Saya tidak memiliki grup ya Saya pernah mendirikan grup itu buat biar cukai kemarin Dan ini adalah grup info TKL resmi Jabri saya Ini Di nomor HP 61 6147 1236 Nah ini kan sebuah penipuan mutlak Di salah satu grup BMI Itu nyata-nyata Menguliskan yang mau Job cowok Jabri Berarti memang sekali lagi Banyak sekali orang-orang di luar sana Yang ingin Kita itu tertipu Dan difasilitasi oleh grup-grup BMI sendiri Jadi saya curiganya grup BMI ini adminnya bukan di Hongkong loh mbak Kenapa saya ngomong kayak gitu Karena sangat seringnya Share job cowok yang sebenarnya gak ada Itu job modus TKL Coba deh kalian Kalian cek Kalian serbu Jadi sekali lagi Job-job TKL itu gak ada ya mbak ya Saya sudah katakan itu Dengan cara apapun itu Dengan cara apapun itu Saya cuma mengingatkan kalian semua Berhenti berharap tentang job cowok Boleh gak sih Kok bisa-bisanya Bisa-bisanya seperti itu loh Nawarin job cowok Terus Kok bisa-bisanya Jadi tentang yang di Polandia itu Saya sudah menghubungi ya mbak ya Nanti kita informasikan lagi ya Sudah dibalesin oleh BP2MI Akan di Konfirmasi Soalnya korbannya banyak Dan uangnya juga banyak Nanti ada bukti-buktinya Makanya saya ingin nanya Apakah itu resmi atau tidak resmi Jadi teman-teman seperti itu ya Saya hanya inginkan Kalian tuh ngerti gitu loh Gak ada job cowok segampang itu gitu loh Kalau ada job cowok di Hongkong Dengarkan sekali lagi Kalau ada job cowok di Hongkong dengan mudah Job itu gak akan takasikan ke kalian Saya punya adik Saya punya keponakan Saya punya saudara Mereka yang tak bawa kesini Kenapa mereka promosi Karena memang tidak ada Mereka yang akan takasikan ke kalian 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 Bapak 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 Sorry telepon anak saya Saya lapar soalnya Ya jadi Memang banyak sekali job-job yang menipu Gitu loh teman-teman Jadi saya selalu meminta kalian Untuk berhati-hati Kalau memang ada job cowok Saya tuh permanen Suami saya orang Hongkong Anak saya ada di Hongkong Kenapa adik saya Saya buang ke Korea Secara nalar aja lah Mbak Ya karena gak ada job disini Ya Sekali lagi karena gak ada job disini Mbak Sekali lagi buat teman-teman Yang punya saudara Berhati-hatilah Gak ada job di Hongkong Jadi cleaning service Jenengnya cleaning service Tapi aslinya gua sampah resik-resik Nyapu-nyapu ngosek WC Bahasanya sangat halus sekali Cleaning service Jadi udahlah Jangan macem-macem Di Indonesia gak ada kerjaan Daripada uang Mau nih dibawa kesini 70 juta 20 juta Kenapa kalian tidak Membuat bisnis aja di Indonesia Ya repot juga ya di Indonesia Dikit-dikit pacak ya katanya ya Duh saya Saya kok gak faham ini Sekali lagi buat teman-teman nih Selalu berdoa Selalu berusaha Lakukan yang terbaik Anakku ditawari Keponakan Mis katanya ada job cowok Dia tak bilangin Gak ada Kok malah disatru Tommy soalnya gak percaya Yus gak apa-apa Silahkan uji nyali Seperti yang saya katakan Kita ngasih tau Dia gak percaya Biarkan Ya Jadi biarkan saja Ong yang getun mereka kok Kalian gak akan getun kok Kalian gak akan menyesal kok Ya Jadi sekali lagi Terserah Kamu mau percaya Mungkong gak percaya Mungkong Yuk hak kalian Aku serang ngurus Saya Yang habis duang-duang kalian kok Yang bobrok loh kalian Saya sudah katakan Gak ada job cowok di Hongkong Nengkel Buda loh Perkara kamu bobrok Itu ada hakmu Telakmu Kartmu Kalau misi ini Ngingatin aja Gak ada job cowok mbak Gak ada job cowok Hah Gak ada job cowok Nah kalau iya Emang iya Ya silahkan Kalaupun ada Secara Kenegaraan Itu adalah Ilegal Bener gak sih Jadi tanyakan dulu Sama BP2MI Jangan tanyakan Sama orang yang sudah Bekerja di sana Kalau sudah bekerja di sana Ya kan mereka Mengatakan itu legal Kemako itu legal Menurut Mako Tapi kalau sudah Di Indonesia Itu adalah ilegal Karena tidak ada Perjanjiannya dengan Indonesia Kerja di Mako Itu adalah legal Ada surat-suratnya Tapi Kalau kamu bertanya Tentang pemerintahan Ngatanya Mayat mulai angin loh Ya kita belum pernah Dengar kabar Dari Polandia Ada yang disiksa Ada yang Gak digaji Ada yang meninggal dunia Iya kan Kita gak pernah Dengar itu kan Ya gak apa-apa Jangan sampai Kita menjadi Saksi hidup Kalau memang Pengen nyoba Nyoba Karena di sana Sudah ada buktinya Ada yang sukses Ya silahkan Silahkan Oh bukan saya Kalau yang gagal Saya cuma mengingatkan Itu secara Unprosedural Leksamen bilang Bisa tetangga saya Lo sukses Oke Iya dia gak apes Apakah kamu bisa janji Orang yang kamu bawa itu Gak apes Saya selalu mengingatkan Pada teman-teman Jangan menjadi calau Ilegal Lembaku Sebelah Malah Sukses Oke Mbak Walaupun Ilegal Dia kan gak apes Lepas giliranmu Tengok Ujuk-ujuk Untuk rongulan Malah Kepreset Gejret Malah Belongmu Protol Apakah kamu bisa janji Terus Gula-gula pemerintah Yuk tanggung jawab Pemerintah Domongi Ngeyel Ya terserah Jangan Bandingkan hidupmu Dengan orang lain Jangan bandingkan Nasibmu Dengan orang lain Karena nasibmu Belum tentu sama Dengan orang lain Orang lain Jadi ilegal Bertahun-tahun Gak ada masalah Giliran kamu Ilegal Satu bulan Ketangkep Giliran kamu Ilegal Memorok apes Muteko Gak boleh Kita membanding-bandingkan Dengan rezeki orang Teman saya Ilegal Ternyatanya Bisa bangun rumah Tingkat 10 Mobile Panjero Mobile Robicon Iya Tetanggamu Kamu Yakin Yakin Rezekimu Sama dengan dia Engkau nyampe sana Kelojotan Terus mana Telepon KBRI Terus mana Minta Menteri luar negeri Bertanggung jawab Dua Mongi Nguengkel Sekali lagi Terserah kalian Rezeki Tuhan yang atur Nek kalian Memaksakan diri Memonggo Dan saya Gak akan menangisi kalian Kalian bukan Saudara saya Walaupun Saudara saya Nguengkel Saya pun Gak bisa berbuat Apa-apa Bener gak Nasib orang Gak sama Wong yang resmi Aja Angil kok Yang resmi Loh Lekadu ngapes Bonjrot Ceblok Ke lantai tiga Apu gak Mekar Untuk Nih Ngu 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 Tenggak tanggung jawab Ejen Diatur Bener gak Bener gak Tenggak tanggung jawab Tenggak tanggung jawab Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Baik yang nampak maupun yang tidak nampak Terima kasih Sampai ketemu lagi Bye 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 Bye